Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dengan amk2 channel Kali ini saya akan memberikan tutorial cara men-setting digital counter merk Omron tipe H7CX-A11n disini saya menggunakan sebuah mainan anak-anak kemudian yang saya kontrol dengan satu buah infrared proximity sensor dan satu buah digital counter nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya antara infrared proximity sensor dengan digital counter mari kita coba cara setting dari digital counter disini adalah 0 kita akan men-setting mau kita setting 10 ini adalah nilai 10 dan nilai setting dengan nol adalah data yang bergerak data yang menghitung kemudian kita coba untuk di on supaya nanti bisa beroperasi setting sudah 10 kemudian akan kita reset pada saat kita reset dia akan on akan beroperasi saya lihat ini satu buah proximity sensor setiap mobil yang lewat kanter akan menghitung satu kita lihat sudah 9 berarti sudah 9 mobil yang melewati jalan ini begitu nilainya 10 maka sistem akan off dan semua akan berhenti untuk menjalankan lagi kita kita tinggal mereset supaya kembali ke nol data yang bergerak dia akan aktif kembali setelah kita reset kita lihat setiap satu mobil yang lewat kantor akan menghitung satu ini sensor itu hitungan 10 sesuai setting maka sistem akan berhenti atau off sekarang nih settingnya kita reset nilai settingnya kita naikkan 20 dan kita reset supaya dia on kita lihat sampai nilai setting 20 maka sistem akan berhenti setiap mobil yang lewat satu kantor akan menghitung satu ini adalah infrared proximity sensor jadi setiap mobil yang lewat di depannya ini maka kantor akan menghitung satu hitung naik kita lihat sudah 11 mobil yang lewat 12 13 mobil yang sudah melewati 15-17 mobil yang lewat sudah 18 mobil yang lewat 19-20 maka sistem akan off sesuai setting jadi demikian cara kerja antara infrared proximity sensor dengan digital counter saya memanfaatkan sebuah mainan anak-anak yang saya kendalikan atau saya kontrol dengan satu buah infrared proximity sensor dan digital counter dan digital counter merk kompron kalau nilai setting yang kita naikkan umur-umur 30 nanti operasinya lebih lama lagi kemudian kita reset sistem akan on berhenti setiap satu mobil yang lewat di depannya proximity sensor ini maka kantor akan menghitung satu webbing 8A2 tepuk 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 berikutnya nilai 30 maka sistem akan off jadi begitu seterusnya jadi kalau kita setting sampai nilai 40 atau 50 maka sistem akan beroperasi lebih lama lagi demikian cara setting daripada digital counter dan infrared proximity sensor terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh